Saudara kita wali kompas, jember dengan informasi pertama. Seorang kepala desa perempuan di Pasuruan, Jawa Timur digerebek saat berduaan dengan perangkat desa di dalam kamar. Penggerebekan dilakukan oleh suami kepala desa dengan dibantu sejumlah warga. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat sejumlah orang memburu pasangan selingkuh yang melibatkan oknum kepala desa dengan bawahannya. Tak berlangsung lama, terduga pelaku, pria yang bernama Salam berhasil ditangkap. Salam diyakini melakukan perbuatan asusila di rumah warga bersama kepala desanya sendiri, yakni Rini Kusmiati, warga desa Wodgalih, Kecamatan Nguling. Penggerebekan dipimpin langsung oleh suami kades Eko Martono dan diikuti oleh warga. Sang suami sejak awal sudah mengikuti istrinya mulai keluar dari rumah seorang diri mengendarai motor. Sang suami kemudian membuntuti hingga istrinya berhenti dan masuk ke rumah warga. Sekitar 10 menit kemudian Eko bersama warga mendobrak pintu rumah. Begitu pintu terbuka, ia mendapati istrinya berdua tanpa busana bersama Salam perangkat desa Wodgalih. Meski sempat kabur, Salam akhirnya tertangkap dan dipukuli warga sebelum diserahkan ke polisi, sedangkan ibu kades berhasil kabur. Ya diketahui dari keluarnya dari rumah saya tutupi Pak. Akhirnya saya ngajak saksi itu sekitar 10 orang dari Wodgalih. Ada dari orang sebenarnya disini Supri yang ikut, yang punya wilayah sini lagi Pak, yang ikut Pak. Jadi yang mengikuti masjid itu banyak sekali tadi Pak. Waktu saya digerbak itu waktunya akhirnya dia lari, gak pakai cetakan, gak pakai kelab baju Pak. Kabur, kabur. Larinya ke masjid, di masjid dimasak sama orang-orang banyak Pak. Kini terduga pelaku pria telah diperiksa penyidik di Mapolres Pasuruan Kota, sedangkan terduga pelaku perempuan masih dalam pengejaran kepolisian. Kades R ini mengendarai skupi warna merah keluar dari rumah. Kemudian tanpa diketahui oleh kades ini, suaminya mengikuti dari belakang. Nah, diikuti sampai di desa Danenggendes, di rumah ibu Arumi, si kades ini berhenti dan masuk rumah ibu Arumi. Nah, kemudian ditunggu 10 menit, suaminya ini bersama warga akhirnya mendobrak pintu rumah. Itu dan mendapati antara kades dan saudara S, ini berduaan tanpa pusana.